selamat menikmati sahabat siroh dimanapun anda saat ini berada senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa di podcast SCI masih di naungan siroh community channel buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silahkan jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya setelah menonton tayangan-tayangan yang ada di channel ini yang secara kontinu sekaligus fokus membahas materi sebutar siroh, sejarah keislaman dan tentunya dengan peradaban keislamannya dan sepertinya teman-teman sudah tidak sabar juga ya sesuai dengan judul yang teman-teman lihat di flyer ataupun di tampilan awal video ini kita akan coba menggali dari salah seorang ulama yang masya Allah ya saya dikabarkan sekilas itu merinding ya bagaimana seorang ulama di zaman itu mampu berjalan bukan mampu ya memang menikmati mungkin perjalanan itu bahkan dalam durasi yang cukup lama sekaligus jauh totalnya mungkin nanti kita bisa tanyakan berapa puluh kilometer gitu ya tapi yang pasti Ustadz menyebutkan hampir 36 tahun ya usianya beliau nikmati untuk menuntut ilmu dan capatannya adalah dengan berjalan kaki dari mana kemana kita akan tanyakan disini dengan guru kita ada Ustadz Asef sebalik disana Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Umar apa kabar Habar baik Ustadz ya Kayaknya lagi jalan jauh ya Alhamdulillah Sekalian depressing lah ya Ustadz ya 2 bulan UPKM jadi jalan-jalan dulu lah Luar biasa tapi Alhamdulillahnya kita masih bisa tapping nih walaupun berjarak begini ya Nah itu dia Masya Allah Itu nikmat itu Nikmat Ustadz ya Iya Ini juga sebenarnya Saya melihat judul di bahasan kali ini agak excited juga Apa itu Ada seorang ulama yang tadi ya belajar berjalan kaki puluhan tahun sekaligus puluhan ribu kilometer gitu ya Iya Seorang ulama bernama Baki bin Makhlat Seperti apa Sat Oh ya Insya Allah lah kita akan membahas sosok ini dan sisi-sisi yang unik Karena kita ini berbicara tentang lintas masyarakat dan maghrib ini Memang tema ini untuk mengangkat yang unik-unik dalam peradaban kita gitu ya Salah satunya ini ya Insya Allah Bagaimana seseorang menghabiskan usia separoh dari usianya ya Untuk mencari ilmu dengan berjalan kaki gitu ya Dan kemudian bukan hanya itunya itu semangatnya luar biasa tapi kemudian dampaknya itu yang penting Yang penting kemudian dampaknya gitu Jadi bukan sekedar lelahnya gitu Tapi dampaknya seramat sangat luar biasa Ya kalau Lu kehiran mana Insya? Cordoba Lagi-lagi kayaknya Ustaz kayak ada kecenderungan ke Andalus nih ya Banyak banget menyebut Andalus nih kayaknya Ya kan kalau maghrib Ujungnya kan Andalus Andalus ya Ujung maghrib Andalus dan Maroko itu Maghrib Al-Aqsa kan Itu kan Maroko dan Andalus Ya terutama Andalusnya ya Tapi ya Karena lebih kurang Ulama dari Andalus ke maghrib Maghrib ke Andalus itu biasa Artinya mereka berpindah tempat Ibn Rush Kita tahu pulang pergi kan Dari Andalus ke Maroko Ke Marrakesh Oke Siap Jadi kita mulai aja ya Mas Umar Moga Ustaz Bismillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi wa mawalah Para pecinta Sirah dan sejarah Peradaban Islam Yang berbahagia dan dirahmati Allah Dan Mas Umar Terima kasih Walaupun di tengah kesibukannya nih Tahu aja judul kita Jalan-jalan Dia juga jalan-jalan Cuman bedanya Yang kita akan bicarakan nih Jalan kaki Nah ini hostnya wala Jalan kaki nih Pakai jalan slipper dia Jalan slipper ya Zad ya Pakai bus slipper kali ya Jadi sosok yang akan kita bahas ini adalah Baki bin Mahlad Tapi bukan Ini bukan pembahasan tentang biografi beliau Karena biografi beliau sangat luar biasa sebenarnya Dan Seingat saya kita pernah membahas Kita tuh maksudnya SCI Pernah membahas Sosok ini dalam Kajian tokoh Itu yang dulu pernah kita adakan ya Di Kalibata Kita mengambil salah satu sisi yang unik Karena memang lintas masyid dan maghrib Insya Allah kita akan mengangkat Mengangkat aspek-aspek yang unik Dalam peradaban kita Yang itu menjadi Ya kurang lebih menjadi sebuah kekhasan Menjadi Trendmark Menjadi benchmark Apapun lah intinya Dan itu ada dalam peradaban kita Dari fakta sejarahnya Nah ini Baik tokoh ataupun peristiwa Ya Tokoh, peristiwa, tempat Kita akan angkat Tempat juga Ya otomatis Nah Sebenarnya tentang Baki bin Mahlad ini Saya mulai dari satu Teks Pernyataan Dari seorang Profesor peneliti Luar biasa Yang juga Insya Allah suatu ketika Kita akan kenalkan Beliau berdarah Turki Fuad Sezgin Fuad Sezgin Kalau dalam tulisan latin Turkinya Fuad Pake T Bukan pake D Sezgin Belum lama meninggal Artinya beliau Hidup Ya kurang lebih di masa kita Cuman sudah meninggal Beliau ini berdarah Turki Tapi 60 tahun Kurang lebih Menghabiskan Waktunya untuk Penelitian Terutama Menjadi dosen dan penelitian Di Frankfurt Kalau tidak salah Di Jerman Dan salah satu karya Terbesarnya adalah beliau Mengumpulkan Kurang lebih data-data Tentang Perkembangan Ilmu Ilmu Islam Baik ilmu agama Sampai ilmu sains Sains Islam Bahkan kemudian beliau Membuat museum Dan membuat replika Dari Dari Karya-karya Dalam peradaban Islam Gitu lah Dalam untuk jam Contohnya jam Ya macam-macam lah Gitu ya Ya Apapun gitu Sterlab Artinya alat-alat Astronomi Jam Dan seterusnya Dalam salah satu bukunya Atau salah satu jilid bukunya Ini adalah ensiklopedinya Tarikh Aturas Al-Arabi Dalam bahasa Arab Di Puprustakan Rumah Syir Alhamdulillah ada Yang bagian ini Ada beberapa jilid Ini jilid pertama Beliau Ketika Menyebut Atau mengangkat Baki bin Mahlad Nah Ini Ada satu pernyataan Yang bagi saya menarik Menarik banget Hua Abu Abdul Rahman Baki Bin Mahlad Bin Yazid Al-Qurtubi Cordoba Uli Dasanat Dilahirkan Tahun 201 Atau 817 Masehi Berarti Kalau Dari 201 Ini Kurang lebih Di masa Awal Stabilnya Politik Di Andalus Gitu ya Jadi setelah Abdurrahman Dakhil Gitu ya Kemudian Ini kurang lebih Masuk masa Abdurrahman Al-Ausat Gitu ya Muhammad bin Abdurrahman Abdurrahman bin Muhammad Al-Ausat Nah Ada satu Ungkapan Atau katakan Kutipan Yang menarik disini Yang diangkat oleh Dokter Atau Profesor Fadzizkin Wakama Birihlatayni Ila Misra Wasyam Wal Hijaz Wa Bagdad Talaban Lililmi Imtaddat Al-Ula Erba'ata Ashar Aman Wasaniya Ishrina Aman Nah ini dia Jadi mulai Dari sini Dari pernyataan Ini Saya terjemahkan ya Baki bin Mahlad Melakukan Dua kali Rehlah Ini Rehlah itu Perjalanan Mencari ilmu Rehlah untuk Mencari ilmu Ke Mesir Syam Hijaz Dan Bagdad Tentu dari Andalus ya Dari Andalus Ini yang disebut Adalah Negeri-negeri Yang pentingnya Negeri-negeri utama Artinya bukan hanya Di empat negeri ini Tapi ya Sepanjang perjalanan itu Cuma negeri-negeri utama Mesir Syam Hijaz Dan Bagdad Bisa terbayang tuh Rehlah pertama Berlangsung Selama Dua kali Jadi bukan satu kali Dua kali Ke objek Atau Destinasi yang sama Yang pertama Empat belas tahun Rehlah kedua Berlangsung Dua puluh tahun Ini Poin yang saya pegang nih Berarti Totalnya Tiga puluh Empat tahun Bukan tiga puluh enam Sorry ya Itu ada kesalahan Tiga puluh empat tahun Bukan tiga puluh enam tahun Tiga puluh empat tahun Oke Keterangan ini juga Diungkapkan oleh Doktor Hussein Mu'nis Dalam bukunya Syuyuh Al-Asr Fil Andalus Dengan menyebut Bahwa Rehlah pertama Dua puluh tahun Rehlah kedua Empat belas tahun Allah Tuh'ala Mana yang Lebih benar Karena tidak ada Keterangan yang langsung Yang bisa saya cari Dari Atau saya dapatkan Dari rujukan-rujukan Yang lebih tua Tapi yang jelas Ada dua ini Totalnya berarti Tiga puluh empat tahun Tiga puluh empat tahun Nah Kemudian Yang Itu saja Sudah jelas Berarti Separuh dari usianya Mbak Kibin Mahlad Lahir tahun 201 Meninggal Tahun 276 Berarti 75 tahun 75 tahun 34 Itu Dihabiskan Untuk Rehlah ini Dua kali Rehlah ini 34 tahun 75 itu Kan katakan Yang Kita hitungnya Dari masa dia Mulai mencari ilmu Setelah 10 tahun Berarti kan Dari 65 tahun Masa Produktif Mencari ilmu 34 Tahunnya Dihabiskan Dalam perjalanan ini Ini kan sudah Satu tajatan tersendiri Jadi Menghabiskan Masa mencari ilmu 34 tahun Nah Menarik Cuman memang Tidak bisa digambarkan Kayak kita Kalau mencari ilmu Itu berarti Ya sebagai murid Terus Ya bisa jadi Kemudian dalam Masa itu Atau katakan Di akhir-akhir Masa itu Sambil mencari Dia juga sudah mengajar Itu mungkin Sambil jalan Itu mungkin terjadi Itu mungkin terjadi Jadi tidak selalu Menjadi murid Selama 34 tahun Bisa jadi Memang di masa-masa tertentu Di akhirnya sudah Mengajar Itu biasa Mengajar Ya Makanya Dalam Apa namanya Dalam sejarah peradaban kita Itu sangat biasa Seorang guru Bisa jadi Sekaligus murid Ya Artinya Dia belajar Beberapa hal Kepada seseorang Gurunya belajar Kepada dia Karena dia juga Bukan orang yang Baru-baru mencari ilmu Gitu loh Jadi kemudian Betul 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 Itu kan begitu Saling Saling memberi Saling mengisi Walaupun secara umum Tentu saja Yang lebih dominan Mana Itu bisa Tapi bahwa Kenyataannya Seorang murid Bisa juga Di saat yang sama Menjadi guru Bagi gurunya Di sisi yang lain Nah Jadi Tapi intinya Intinya jelas Rehla ini untuk mencari ilmu Gitu Rehla ini untuk mencari ilmu Karena disini jelas Palaban lila ilmi Untuk mencari ilmu Gitu ya Jadi secara umum mencari ilmu Selama 34 tahun Ini sudah menjadi Satu titik yang luar biasa Dan masalahnya Ini Rehla Jadi bukan masalah sekedar Ya di SD ini sekian tahun Di ini sekian tahun Enggak ini Rehla Berpindah-pindah maksudnya Dan pindahnya Luar biasa ini Disini disebutkan Empat negeri Jadi artinya empat negeri utama Mesir Kemudian Syam Hijaz Baghdad Gitu ya Ini artinya Kalau sekarang ya Sekarang Jumlah negaranya saja Sekarang ini Sudah bisa Mesir satu Syam empat Berarti kan sudah Lima Gitu ya Kemudian Hijaz itu Ya Ya taruh lah Hijaz itu satu Sekarang Satu negara Kemudian Enam Berarti Baghdad Irak tujuh Gitu ya Kalau sekarang gitu ya Tapi kan sebenarnya Karena ini perjalanan Berarti kan Semua negeri Yang menghubungkan Antara negeri-negeri Itu juga kemudian Didatangi Ya Otomatis Gitu Dilewati Jadi sebenarnya Banyak negara Kalau dari Andalus Gitu ya Itu ya pasti Ini kan ada perjalanan darat Semuanya Maroko Gitu ya Dari Maroko Ke Jazair Dari Jazair Ke Tunis Andalus Maroko Jazair Tunis Libya Baru kemudian Mesir Mesir Baru kemudian Syam yang 4 itu 10 Kemudian Hijaz Kemudian ke Irak Itu paling tidak 12 negara Paling tidak 12 negara Nah Yang menarik Lainnya setelah itu Dan membuat Semakin menarik Maksud saya Adalah Pernyataan Yang diungkapkan oleh Baki bin Makhlad Yang dikutip oleh Ad-Dahabi Dalam Siar Alam An-Nubala Kemudian juga Di Dalam kitab Tazkiratul Hufad Syekh Abdul Fattah Abu Hudah Menyebutnya juga Dalam kitab Sofahat bin Sabri Ulama Ada Pernyataan Dari Baki bin Makhlad Bahwa Semua Atau Sepanjang Perjalanan Yang ditempuhnya Itu Dia lakukan Dengan berjalan kaki Ini Yang Semakin menarik Beliau Baki bin Makhlad Mengatakan Aku menimba ilmu Dari setiap guru Di seluruh negeri Yang aku datangi Itu Dengan berjalan kaki Berjalan kaki Dan itu Dilakukan Dua kali Tadi Yang pertama 14 tahun Totalnya Yang kedua 20 tahun Yang kedua 20 tahun Jadi totalnya 34 tahun Semuanya Berjalan kaki Kenapa Karena ulama ini Termasuk Fakir atau gimana Salah satunya Salah satunya Salah satunya Tapi Bukan semata-mata Karena fakir Baki bin Makhlad Itu Dari segi fisik Disebutkan oleh Muridnya Saya Bacakan Pernyataan Muridnya Ini Wa qala tilmidhu Abu Abdul Malik Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi Kana baqi tuwalan Kawiyyan Jaldan Al-Mashi Postur tubuhnya Postur tubuhnya Tinggi Tegap Gagah Kuat sekali Untuk berjalan kaki Lam yuro roki Bandabatan Kotu Ini muridnya Mengatakan Dia tidak pernah terlihat Naik Pendaraan Artinya Artinya Karena suka Suka juga Tampaknya Artinya Bukan sekedar Karena mencari Apa namanya Ilmu Untuk mencari ilmu Dan tidak punya uang Bukan semata Karena memang suka Juga Ada dalam Keterangan Dhabi Disebutkan Bahwa Baqi bin Mahlat Pernah dari Cordoba Ke Sevilla Cordoba Ke Sevilla Artinya perjalanan Biasa aja Itu jalan kaki Kita naik Sevilla Ke Cordoba Naik Tiga jam Naik highway Sekarang Kalau tidak salah Seingat saya Tiga jam Dari Cordoba Ke Sevilla Itu Lah dia Bahkan lebih Kayaknya Kalau dari Kiran ada Mungkin Nah Saya lupa Sudah lama Sudah Dua tahun Tiga tahun Yang lalu Terakhir Jadi lupa Kalau masih Fresh Saya ceritakan Artinya Kita aja Kalau naik bus Sampai tidur Tidur Kalau dia jalan kaki Dan itu biasa Itu biasa Jadi Kayaknya Memang ada Hobinya juga Dan memang Badannya kuat Sekali Badannya kuat Sekali Nah Tentu saja Kalau kita bicara Ini dari segi jarak Dengan Sekian negeri Berjalan kaki Itu Kalau kita Hitung-hitung Secara Kita ambil Garis lulus Bagdad Ke Cordoba Itu naik pesawat Kan bisa Sekitar 6 jam 6 jam Di kisaran 5.000 km Saya Kalau pesawat Kurang lebih Dari Qatar Ke Marrakesh Atau Dari Qatar Ke Casablanca Itu kan Kalau ditarik lurus Kurang lebih Tidak terlalu Berbeda Atau dari Madrid Ke Qatar Itu dekat Lebih dekat lagi Kurang lebih 6 jam Kurang lebih 6 jam 5.000 km ya Itu lebih kurang 5.000 kan Pesawat sekitar 800-900 Kilometer per jam Kan Pesawat itu Nah Jadi 5.000 km Itu kalau kita Ambil garis lurus Nah ini kan Berbelok Ke Hijaz dulu Artinya Kalau ke Hijaz Ya pasti Yang pasti Adalah Haji lah Artinya ke Mekah Kemudian ziarah Ke Madinah Itu mestilah Ini ada beloknya nih Ya kalau dipakai belok Artinya dari Mesir ke Syam Dari Syam belok Ke Hijaz dulu Kemudian ke Irak Kemudian bisa jadi Juga balik lagi Ke Apa namanya Hijaz dulu Untuk Iya Sebelum kemudian ke Syam Berkeliling di Syam Dan kemudian ke Mesir Itu bisa jadi 6.000an Kilometer Itu yang masuk akal Misalnya Make sense ya 6.000 km Nah Ulang pergi Berarti kan 12.000 km Pulang pergi Itu dengan Asumsi Otomatis Tidak keliling-keliling Beberapa kali Di satu negeri Kita ambil lurus-lurus Aja nih Dengan berbelok Ke Hijaz Lah ketika ini Dilakukan dua kali Berarti sekitar 24.000 km Mas Omar 24.000 km Berjalan kaki Selama 34 tahun Dengan kondisi Padang Pasir tentunya Ya Ya Yang gak mesti Padang Pasir semua lah Enggak lah Ya Artinya Sahara itu pasti dihindari Dalam perjalanan Walaupun yang tidak bisa Tidak ya pasti dilewati Tapi pasti Sebisa mungkin kan Bagian kecilnya Gak mungkin Sengaja Lewat Sahara Dalam arti yang Berhari-hari Tanpa ada ini Artinya perjalanan Pasti gak Gak mungkin lurus Menembus Sahara yang terlalu panjang Ya kan Kekuatan unta Berapa hari sih Tanpa minum Itu kan penting Kalau unta ya Lah kalau jalan kaki Gimana lagi Nah Itu kan Sudah dihitung Itu pasti Nah Oke 24.000 Atau 25.000 km Itu total Jarak Tempuh Dengan ngambil Dari lurus-lurus aja Gak Berkeliling Jadi kalau kemudian Asumsinya di atas 24.000 km Itu Apa namanya Sangat mungkin Gitu ya Tapi saya katakan Belum ini memang Di Andalusnya pun Cerita murid-muridnya Gak Gak pernah Tampak Naik Kendaraan Terlihat naik kendaraan Dan biasa Dari Sevilla ke Cordoba Bulat-balik Jalan kaki itu biasa Artinya ada kesukaan Begitu Nah Supaya ini tidak Dianggap terlalu Ganjil banget Masa iya sih Sebenarnya Kalau kita baca buku Syekh Abdul Fattabuhudda Sofahad bin Sabril Ulama Itu ada satu bab Tersendiri Di bab kedua Kalau tidak salah Dianggap itu Tentang masalah ini Tentang masalah perjalanan Para ulama Itu bukan Ini bukan satu pengecualian Betul bahwa Yang dilakukannya Sangat luar biasa Selama 34 tahun Ada Abu Hatim Ar-Razi Kurang lebih Di periode yang sama Di masa yang sama Dengan Baki bin Mahlad Selama tujuh tahun Tujuh tahun Itu dia melakukan Perjalanan Belum menyebut bahwa Saya menghitung Sampai menghitung Bahwa jarak tempuhnya Yang dihabiskan Dengan berjalan kaki itu Seribu farsak Seribu farsak Dan dia punya target Kayaknya Jadi pengen Bisa berjalan kaki Sampai seribu farsak Seribu farsak Satu farsak itu Kurang lebih sekitar Lima kilometer Jadi lima ribu kilometer Dalam tujuh tahun Gitu loh Berjalan kaki Lagi-lagi Berjalan kaki Jadi belum mungkin Kombinasi Yang berjalan kakinya Sekitar seribu farsak Atau lima ribu kilometer Jadi Wajar kan Kalau kemudian 34 tahun Menjadi Kali Lima Berarti kan Atau dibagi lima Kan lebih kurang Eh maaf Bagi tujuh Kali lima Nah Jadi lebih kurang Artinya ini bukan Satu pengecualian Itu yang perlu diketahui Dalam peradaban kita itu Luar biasa Artinya tidak Tidak berani saya mengatakannya Itu biasa Itu luar biasa Tapi bukan Satu yang Ganjil Kemudian dianggap Wah ini Gak ada-gak ada nih Ini kayaknya hoax Karena memang Ada cerita yang lain Yang mirip Gitu loh Dialami oleh yang lain Nah gitu loh Itu yang penting Oke Tentu Ketika ini terkait dengan Mencari ilmu Disini ada Kesabaran Disini ada Ketabahan Disini ada Kekuatan Disini ada Semangat yang Membaja Ya TK Dan sebagainya Dan tentu saja Yang dialami Di tengah perjalanan Di setiap tujuan Itu punya Apa namanya Warna tersendiri Nah Sebenarnya tujuan Apakah ada tujuan Yang bisa dikatakan Tujuan utama Siapa yang dituju Selain tentu saja Mencari ilmu Dimanapun berada Ya Di masa Bakibin Mahlad Target terbesar Bakibin Mahlad Yang disebutkan oleh Beberapa sumber Termasuk salah satu Sumbernya ini adalah Ibnul Faradhi Ibnul Faradhi adalah Ulama Andalus Dan wafat tahun 405 400 Ya 403 403 kurang lebih ya Ya hanya terpaut 100 Sekian tahun Dengan Apa namanya Dengan Bakibin Mahlad Bahwa tujuannya adalah Atau target besarnya adalah Berguru kepada Imam Ahmad Itu target besarnya Insya Allah Nah Yang dihadapi Ini cerita yang menariknya Yang dihadapi Kenyataan yang dihadapi Dan itu Sangat Menyakitkan Bagi seorang pencari ilmu Orang yang haus ilmu Dan ingin bertemu guru Yang sangat luar biasa Menjelang masuk Bagdad Bakibin Mahlad Menerima kabar Bahwa Imam Ahmad Dalam posisi Katakanlah Tidak Tidak menyenangkan Kabarnya tidak menyenangkan Ditahan Atau menjadi tahanan rumah Nah kita tahu Tentu saja Imam Ahmad itu Di tahun-tahun itu Di tahun 200an Di tahun 200an Sampai 220an Lebih kurang Itu Mengalami fitnah yang sangat luar biasa Ujian yang sangat luar biasa Yaitu Berhadapan dengan Muqtazilah yang memaksakan Keyakinan mereka Di antaranya Dengan Menjadikan isu Al-Quran itu makhluk Sebagai Cara untuk mengebuk semua Apa namanya Musuh-musuh intelektual mereka Melalui tangan penguasa Tentunya Ini jangan Makanya jangan salah Jangan berpikir orang yang Sangat rasional itu Kemudian open-minded Dalam arti terbuka Dengan perbedaan Pada kenyataannya Mereka yang disebut Ya Muqtazilah kan disebut Open-minded Zaman itulah Yang terbuka dengan Nalar dan Sangat rasional Gitu kan Ternyata mereka Ketika Apa namanya Ingin Menunjukkan Power dari Pemikiran Itu Hagemuni pemikirannya Itu menggunakan Tangan kekuasaan Untuk mengebuk Lawan intelektualnya Ternyata mereka juga Tidak open-minded Tidak siap Dengan perbedaan Kan suka begitu kan Orang-orang liberal Orang yang So rasional Murni Gitu kan Bahwa Ini harus open-minded Ini harus terbuka Blah-blah Tapi ternyata Ketika ada kesempatan Mereka menjadi Arogan Mereka jadi Esklusif Gitu lah Nah itu jelas Ini kan Korbannya kan banyak Nah Yang bertahan Luar biasa itu kan Imam Ahmad Dan Itu Lama Dari Mulai Al-Ma'mun Sampai Al-Mu'tasim Sampai Kalau tidak salah Sampai Al-Mu'tawakil Baru kemudian Nah lepas gitu Jadi selama masa itu Imam Ahmad Berkali-kali Mendapatkan Ujian yang luar biasa Ketika Bakibin Mahlad Tiba Itu dalam posisi Tahanan rumah Jadi tidak Tidak boleh Mengajar Imam Ahmad Tidak boleh Mengajar Tidak boleh muncul Di publik Tidak boleh Mengajar Wah luar biasa Berat Nah Maka kemudian Bakibin Mahlad Masuk ke Masjid Jami Di Bagdad Dia masuk ke Satu majlis Disitu ada Yahya bin Ma'in Kemudian dia bertanya Kepada Yahya bin Ma'in Tentang Banyak hal Blah-blah Nah tentunya Tentang Tentang masalah Rijal dan Ilal Masalah Sanad Ini Nah kemudian Dia sengaja bertanya Yang terakhir Aku bertanya Aku mohon Kepadamu Untuk menjelaskan Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal Kata Engkau bertanya Tentang Ahmad bin Hanbal Kepada kami Imamul Muslimin Orang nomor satunya Engkau usah ditanya Artinya Sudahlah itu Engkau 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 Mendapatkan Pengakuan Dari siapapun Semua sudah Mengakuinya Nah Nah Dari situ Kemudian Dia nanya Kada orang-orang Dimana Ahmad bin Hanbal Di rumahnya Nah kemudian Dia mengetuk pintu Dan berkata Aku orang Jauh datang Dari negeri Yang jauh sekali Dan Sengaja datang Untuk menemuimu Apakah aku boleh Berjumpa Dan berarti Diterima sebagai tamu Kemudian cepat Diterima sebagai tamu Ya Imam Ahmad Tidak mau terbuka Karena itu berbahaya Karena kan dia Tahanan rumah Kamu dari mana Aku dari Dari barat Dari Afrika Nah pertanyaan Imam Ahmad Nah kenapa Afrika Itu Afrika Afrika saat itu Itu Tunis Maksudnya Tunis Dalam Dalam Apa namanya Dalam Peta Islam Yang disebut Afrika itu dulu Itu dalam Buku-buku klasik Itu Tunis Kata Baki Aku lebih jauh dari itu Dari Tunis Sampai ke negeriku Harus masih Menembus laut Aku dari Andalus Aku menghargai Sekali Mengapresiasilah Pengorbanannya Nah Dan aku kesini Ingin mencari ilmu Tapi kata Imam Ahmad Kan kau tahu Aku dalam kondisi Iya aku tahu Sebelum aku masuk Maka kata Baki bin Mahlad Bagaimana supaya Aku kan Enggak dikenal disini Orang-orang juga Enggak tahu Intel juga Enggak tahu Aku Begini saja caranya Aku setiap hari Akan Datang kesini Berpura-pura Menjadi pengemis Nanti aku akan Berteriak Memberi kode Bahwa Aku meminta Sebagai pengemis Nanti Engkau terima Enggak apa-apalah Satu hadis saja Paling tidak Satu hadis saja Paling tidak Alinya kan Enggak bisa lama-lama Itu sudah Membahagiakanku Kata Imam Ahmad Baik Itu memang Cara yang terbaik Dengan Yang penting Syaratnya ini Jangan sampai Kemudian Engkau Selama hari-hari itu Hari-hari Malunya berjumpa Dengan Imam Ahmad Jangan sampai Engkau kemudian Hadir di majelis-majelis Yang lain Karena kalau Engkau Berada di majelis lain Akan ketahuan Bahwa engkau adalah Pencari ilmu Dan itu akan Menjadi masalah Bagi Imam Ahmad Jadi intel Ada dimana-mana Termasuk di majelis ilmu Itu kesimpulannya Di pengajian-pengajian Ya biasa lah Dari dulu Dari dulu Apa-apa intel Di majelis ilmu Semoga kan Semakin Tambah ilmunya Semoga yang benar Bagi-bagi Ya mudah-mudahan Kalau sudah tahu ilmunya Kan setidaknya Tau lah Ayat Al-Quran Setelah tahu yang benar Kemudian dia tidak Mengerjakan yang benar Itu kan Kaburomaktan Indallahi Dosa besar loh Setidaknya kan dia tahu Itu Nah Kata Bagi Aku setuju Akhirnya Kata dia Aku sampai pakai Baju-baju pengemis Kemudian Kepalaku diikat Dengan Kain yang Sudah lapuk Intinya Pokoknya pengemis saja Sampai depan pintu Aku teriak Di depan rumah lain Al-Ajir Rahimakumullah Gitu Waktunya itu Kata Itulah gaya pengemis Bagdad Berarti dia riset dulu Gaya pengemis bagdad Gimana sih Dia riset Oh gitu caranya Sehingga kan Orang-orang itu Wah ini pengemis Karena pakai gaya yang sama Coba pakai gaya Andalus Itu susah itu Wah ini bukan pengemis nih Gaya yang aneh Al-Ajir Rahimakumullah Kemudian Imam Ahmad Membukakan pintu Dan membawa masuk Kan bayangannya Membawa masuk itu Paling dikasih makan Kan gitu kan Ya artinya selama itu Maka Satu hari itu Kurang lebih Tidak lebih dari Tiga hadis Tiga hadis Kok tidak lebih Kadang-kadang Kadang-kadang Mungkin kalau panjang Kan mungkin satu Atau dua Paling banyak tiga Nah yang penting Kemudian yang tercatat Yang dicatat oleh Baki bin Mahlad Dengan cara itu Itu sekitar Tiga ratus hadis Dalam pengakuan Apa namanya Baki bin Mahlad Walaupun itu Dikritisi oleh Az-Zahabi Dalam siar alam nubala Dan mungkin Saya baca Dalam siar alam nubala Hanya saja Kemudian Dokter Akon Umari Kembali Mengkritisi Az-Zahabi Bahwa Benar ada itu Intinya Dalam bukunya Tentang Baki bin Mahlad Artinya Kalau tiga ratus Hadis Berarti kurang lebih Seratus Minimal sekali Adalah seratus hari Minimal sekali Kan tadi ada Ada Satu sampai tiga hadis Tapi jelas lebih dari itu Karena tidak selalu Tiga hadis per hari Kan gitu Nah Berarti Ini berjalan Sekitar Empat sampai lima bulan Cara begini Baki bin Mahlad Setiap hari Dan dia tidak belajar Kepada yang lain Otomatis Karena tadi Untuk menghindari Intel kan Tiap hari Dia begitu Coba Ini kan Satu semangat Yang luar biasa Mencari ilmu Baki bin Mahlad Nah Itu yang Yang gilas dari Sampai kemudian Apa namanya Berganti Khalifah Sehingga Imam Ahmad Tidak lagi di Hukum Dan bebas Kemudian majlisnya Luar biasa Apa namanya Ramai Dan Imam Ahmad Kata Nah ini masalah akhlaknya Masalah adab Dan Imam Ahmad Sangat menghargai Pengorbananku selama ini Maka setiap kali Mengajar Aku itu Selalu di Kan Imam Ahmad Ketika mengajar itu Bisa puluhan ribu Muridnya Sekali majlis Itu Baki bin Mahlad Disuruh duduk Di sampingnya Karena saking Menghargai Pengorban Pengorbanannya Dan tentu Baki bin Mahlad Adalah seorang yang Sangat cerdas Luar biasa Nah Sampai kemudian Satu hari Dia sakit Imam Ahmad Sampai nyari-nyari Mana Saudara kita Yang dari Andalus itu Dari Cordoba Kabarnya sakit Itu Imam Ahmad Sampai berkunjung Ketempat Apa namanya Tinggalnya Kalau kita Kos-kosannya lah Wah ketika Berkunjung Imam Ahmad Itu Yang mengikuti Imam Ahmad itu Membludak Sampai Luar dalam Itu penuh Orang Gitu loh Jadi Dari situ Kemudian Semua orang Jadi tahu Baki bin Mahlad Dan Baki bin Mahlad Wah Kata dia Setiap hari Kemudian aku dapat Ini Dapat itu Dari semua orang Karena Apa namanya Barokah lah Berkah dari Kunjungan orang Soleh Gurunya Imam Ahmad Ceritanya Narik Itu sisi cerita Sisi lain Yang menurut saya Sangat penting Untuk kita ketahui Apa sih Karya Atau Kontribusi Baki bin Mahlad Dengan segala Kalau di Masyrik Ada Imam Ahmad Kalau dalam hadis Dengan Musnadnya Dengan musnad Dengan musnad Imam Ahmad Yang terkenal itu Tentu saja Dari segi jumlah Dari segi Imam Ahmadnya Nah sebagaini Di Andalus Di Maghrib secara umum Terutama di Andalus Maka Musnad Baki bin Mahlad Itu kurang lebih Kembarannya Jadi Baki bin Mahlad Tidak hanya berguru Kepada Imam Ahmad Ini Muridnya saja Abdullah bin Yunus Murid Baki bin Mahlad Menceritakan Memberikan data Bahwa Selama melakukan Dua rehlah itu Dua rehlah Yang tadi Yang 34 tahun totalnya Baki bin Mahlad Berguru kepada 284 Orang 284 Dan ini bukan Total semua gurunya Bukan total Semua gurunya Ini yang di dalam Rehlah ini saja Karena kan ada yang lain-lain Di luar itu Yang di Andalus Banyak Totalnya Yang dari dua rehlah ini Menurut muridnya Yaitu Abdullah bin Yunus 284 Orang guru Ini luar biasa Ya Bahkan kalau dokter Hussein Munis Mengatakan Dia berguru Kepada semua Sheikh Atau guru Dari sahabatnya Koleganya Maksudnya Sahabat ini Koleganya Walaupun ada masalah Antara dua ini Tapi koleganya Di masa itu Yaitu Ibn Waddah Dan total Guru Ibn Waddah Itu sekitar Seribu orang Nah Guru-gurunya itu Di antaranya Ada murid Imam Syafi'i Abu Saur Ada Ibrahim bin Muhammad Ash-Shafi'i Selain Imam Ahmad Ada Sahnun bin Sa'id Itu Umdah Atau Rujukan utamanya Maliki Ada Abu Bakar bin Abi Shaibah Ada Yahya bin Harmalah Ada Bundar Muhammad bin Bashar Dan lain-lain Itu guru Imam Bukhari Haddasana Bundar Itu terkenal dalam Sahih Bukhari Artinya Ilmu Baki bin Makhlad Sangat luar biasa Sehingga Sekali lagi Ketika menulis Musnad Dan dikenal dengan Musnad Baki bin Makhlad Itu disebut Sebagai Kembaran dari Musnad Imam Ahmad Di Masyrik Nah Dan ini artinya Kontribusi dari Seorang Baki bin Makhlad Beliau Adalah yang Orang yang Mengubah Wajah Andalus Secara Intelektual Keilmuan Atau Memberi warna Lebih lah Menjadi Darhadis Artinya Menjadi Pusat Ilmu Hadis Pusat Riwayat Hadis Kenapa? Karena sebelum itu Yang beredar Di Apa namanya Di Andalus Itu lebih banyak Tentu saja Muatta Imam Malik Dan Pandangan-pandangan Imam Malik Itu yang Berkembang Baki bin Makhlad Baki bin Makhlad Itu yang Memperkaya Andalus Dengan dalam Tanda petik Ilmu-ilmu baru Yang tadinya Di Andalus Tidak berkembang Nah Maka Memang ini Ada dampak Ya dua sisi Pertama Tentu saya secara Positif Baki bin Makhlad Adalah orang yang Mengajarkan Pertama kali Al-um Karya Imam Asyafi'i Di Andalus Dia juga Yang Mengajarkan Musnad Abu Bakar Bin Abi Syaibah Kemudian Mengajarkan Tawakat Khalifah Bin Khayyad Dan Tarih Khalifah Bin Khayyad Dan juga Si Romar Bin Abdul Aziz Karya Dauraki Dia orang pertama Dan itu adalah Karya-karya terbaru Paling Gres Paling update Di masyrik Dia bawa ke Maghrib Nah Tapi di sisi lain Tentu Ini tidak mudah Bagi ulama-ulama lain Yang ada di Andalus Untuk kemudian Begitu saja menerima Karena tentu saja Dampak dari kekayaan Riwayat Ilmu ini Adanya juga Pandangan-pandangan baru Maka kemudian Maka kemudian Terjadi lagi Lagi sekan Dilaporkan kepada Apa namanya Abdurrahman bin Muhammad Abdurrahman 2 Amir Andalus Tapi Amir Andalus ini Rupanya orang yang sangat terbuka Maka kemudian Gak apa-apa Ajarkan saja Artinya Jangan kemudian Ada yang menyentuh Baki bin Mahlad Nah Baki bin Mahlad Dalam petik Dapat perlindungan dari Penguasa Untuk terus aktif Mengajarkan ilmu itu Tapi sebenarnya Yang dilakukan oleh Penguasa dalam hari ini Amir Andalus Adalah untuk Meredam terjadinya Apa namanya Gejolak Dengan keputusannya itu Di tengah masyarakat Baki bin Mahlad Sepenuhnya lepas Artinya independen Dari pengaruh Penguasa Sehingga kemudian Keulamaan Ketokohan Sebagai rujukan Baki bin Mahlad Dapat dari mana Ya dari pengakuan Para ulama Di masanya Dan juga dari masyarakat Inilah yang melahirkan Satu fenomena Yang unik Di Andalus Di Andalus itu Kekuasaan Sebenarnya ya Atau yang berkuasa Itu bukan hanya Pejabat pemerintah Lalu Yang pertama tentu Pejabat pemerintah Kalau kita bicara kekuasaan Dan dalam hal ini Pejabat pemerintah Bermitra dengan Ulama-ulama maliki Yang ada di Andalus Karena Ada kebutuhan Apa namanya Untuk mendapatkan Legitimasi Tentu saja Makanya dengan Ulama-ulama Yang Tata-tata Bekerja pada Kerajaan Negara Para ulama ini Juga tidak sepenuhnya Dalam arti Dalam kendali Penguasa Enggak juga Pada dasarnya Ulama Tentu saja Membutuhkan Dukungan penguasa Agar kemudian Pendidikan Dan lain sebagainya Atau katakanlah Ketertiban lah Ketertiban masyarakat Kestabilan Yang dalam arti Terkait dengan Masalah pemikiran-pemikiran Keilmuan Itu bisa berjalan dengan baik Di saat yang sama Para penguasa Membutuhkan Dukungan Para ulama Untuk menjalankan Tugas-tugas pemerintahan Terkait dengan Pengadilan Blah-blah-blah Dan seterusnya Nah tapi di luar Di luar ini Itu ada Ulama-ulama Yang sepenuhnya Independen Yang mendapatkan Legitimasi Sepenuhnya Dari masyarakat Dan ini sangat-sangat Ditakuti oleh Penguasa Andalus Artinya punya posisi Yang sangat terhormat Mereka itu Yang disebut dengan Syuyuh al-Asr Jadi kalau Kalau di masyrik Itu ada istilah Kau di kudot Dan lain sebagainya Itu kan Hakim tertinggi Hakim agung Dan dia punya Jabatan resmi Tapi kalau di Andalus Ada yang Seperti itu Artinya Tapi istilahnya Bukan kau di kudot Kalau di Andalus Saya rupa kau di al-bilat Atau apa gitu Intinya adalah Hakim agung resmi Tapi juga ada Ulama yang dirujuk Yang kemudian Otoritasnya tidak kalah Oleh ulama resmi Bahkan masyarakat Lebih cenderung ke sana Yaitu disebut Syuyuh al-Asr Itu ulama-ulama besar Ilmu-ilmunya luas Dan biasanya Umurnya panjang Usinya panjang Baki bin Makhlad 75 tahun Ini adalah Era baru Andalus Artinya Andalus itu Memang dari awal Yang berpengaruh Di tengah masyarakat Bukan sekedar kekuasaan Tapi juga para ulama Nah Uniknya lagi Baki bin Makhlad Itu kan tadi Yang memasukkan Al-Um As-Syafi'i Kemudian juga Dia berguru kepada Abu Saur Murid Imam As-Syafi'i Dan Beberapa ulama-ulama As-Syafi'i Bisa dikatakan Yang mengenalkan secara kuat Madhab As-Syafi'i Kepada Mujdahid Baki bin Makhlad Seperti Imam Ahmad Mujdahid Hanya saja Baki bin Makhlad Tidak pernah Sengaja Memposisikan Berhadapan Dalam arti Berlawanan dengan Madhab Maliki Yang merupakan Madhab resmi Di Andalus Karena Ini Pembuatnya Muatannya Itu adalah Stabilitas politik Sehingga kemudian Tidak secara sengaja Membenturkan Jadi Makanya tidak ada Pernah Perdebatan Untuk persengketaan Yang berlebih Bahwa Baki bin Makhlad Sebagai-sebagai Ulama Mujdahid Kemudian Sengaja melawan Katakanlah Fatwa-fatwa Maliki Karena bertentangan Dengan pemikirannya Enggak Baki bin Makhlad Sangat faham Mana ranah ilmiah Mana ranah Politik Secara ilmu Diajarkan Tapi ketika Masuk ranah politik Dia menerima Biar Madhab Maliki Yang Menyelesaikannya Itu Itu Seorang Baki bin Makhlad Saya rasa Sisi itu Itu aja dulu Yang kita angkat Dari Baki bin Makhlad Dengan 34 ribu Ya Ini aja Udah menangcubkan 34 tahun Gimana Mas Buar? Ya Ini aja Sudah sangat menangcubkan Udah sehat sekali Sekaligus Kita juga harus belajar Di kondisi hari ini Dimana Metode belajar Semakin mudah Baik karena keadaan Karena keadaan Yang memang Pandemi Sehingga kita tidak Akses Semakin tidak Mudah seperti dulu Tapi Akses untuk belajar Semakin Mudah saja Salah satunya adalah Lewat Channel Youtube Seperti Siroh Community ini Tapi kita dengan belajar Atau menyimak Perjalanan Baki bin Makhlad Ini menjadi Wow Dasyat sekali ya Kalau bukan karena Kuota Harusnya kita gak boleh Untuk berhenti belajar Ya Ini jadi pengingat Aja lah Kalau kita lagi Malas-malas belajar Bagi saya pribadi Saya suka sekali Kalau lagi Ya lagi Down gitu Membaca Biografi-biografi Karena Disitu Masya Allah Belum pada Para ulama dulu Bisa ada yang jual rumah Untuk dapat hadis Dapat ilmu Belajar nahu Di rumah Kita mau Jual apa Jual pulsa Gitu ya Oh gitu Ada yang gitu Ya ada Nantilah sekali-kali Kita angkat itu Yang jual rumah Yang apa Ada asing Yang gimana Gimana perjuangan Menulis buku Menuntaskan sebuah buku Itu luar biasa banget Sisi-sisi Artinya Pengorbanan Sekaligus Pengorbanan yang luar biasa Itu gak cuma dari Baki bin Makhlad ini ya Walaupun itu juga Sangat spektakuler Dan menajukan ya Sangat Oke Baik Ustaz Jazakallah Atas Informasinya Untuk kita semua Bapak-bapak Kita Ya Mudah-mudahan Semakin menambah Semangat kita Untuk belajar Sekaligus Menghargai ilmu ya Betapa Perjalanan ulama dulu Mengumpulkan ilmu Kemudian Membagikannya Sampai ke kita Sendemikian Dahsyat dan Menakjubkan Maturnuh Ustaz Sekali lagi Jazakallah Dan sekaligus Teman-teman Sahabat Ciroh Inilah akhir kebersamaan kita Di kesempatan kali ini Jangan lupa Like, share Dan juga subscribe Channel Siroh Community ini Mudah-mudahan Semakin meluas syiar Da'wah kita Sekitar Siroh dan Peradaban Saya akhirnya Umar El Rozi Undur diri Mohon maaf Atas segala khilaf Dan kita akhiri Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu